Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel tumbuh wawai bersama saya Ari Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang cara budidaya tanaman hias sirih gading kawan-kawan Oke sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, komen, share, lalu hidupkan tanah lonceng agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Oke langsung saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya kawan-kawan disini saya sudah menyiapkan tanaman hias sirih gading Hasil saya bolang kawan-kawan Ini dia Ternyata saya juga baru tahu Panaman sirih gading bisa selebar ini kawan-kawan daunnya Mungkin pada umumnya yang sering kita lihat mungkin sebesar ini Belum sampai 5 jari Namun yang saya temukan di atas pohon tadi kawan-kawan dia sedang hidup di atas pohon ini menempel di atas pohon kawan Ini dia Ini sangat lebar kawan-kawan daunnya Ini perbandingan lebar daun menggunakan tangan saya Sangat lebar sekali Kita akan budidaya Dengan menggunakan media tanam Yang sudah saya siapkan Disini saya menggunakan media tanam full sekam Ya bisa dilihat Namun saya menggunakan sekam yang tidak dipermentasi kawan-kawan Hanya mengambil tumpukan sekam pada bagian bawah kawan-kawan Mungkin sudah terbilang cukup lapuk Jadi tidak akan keluar jamur lagi kawan-kawan Sepertinya bagus untuk kita gunakan sebagai media tanam sirih gading kawan-kawan Ya Disini kita akan melakukan proses pemilihan bibit Untuk kita budidaya Kita coba potong disini Sirih gading sendiri terbilang cukup mudah hidup kawan-kawan Bahkan tidak ada media pun Dia hanya menempel di pepohonan Dia bisa tumbuh subur kawan-kawan Apalagi kita siapkan media tanam dan rajin kita siram Oke Ya seperti ini kita buang asal daun pada bagian bawah Kita tancap di media tanam seperti ini kawan-kawan Ya Bisa dilihat Sudah dapat satu Lalu kita potong lagi Serih gading sendiri ternyata Bisa selebar gini daunnya Mantap Besar sekali kawan-kawan Daunnya Serih gading adalah Tergolong tanaman merambat Ini biasanya digunakan para pecinta tanaman hias Tanaman gantung Namun pada hari ini saya akan membuat Cara budidaya Terlebih dahulu kawan-kawan Oke kita akan perbanyak Ya kita beri lubang Lalu kita tanam Masih ke gading Yang sudah kita potong tadi Seperti ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Jika sudah kita siram dengan air Sampai keseluruhan Media tanam kita basah Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini dia hasilnya kawan-kawan Sudah kita tanam di polybag Oke kawan-kawan Sampai disini dulu perjumpaan kita Pada video kali ini Semoga bermanfaat Semoga kawan-kawan bisa terhibur Dan bisa menginspirasi Kawan-kawan semua Cinta tanaman hias Siri gading Salam satu hobi Salam temuh wawai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya